Seperti inilah perjalanan ini menuju Gua Hirok yang memang jalannya juga sangat sempit sekali Ini belum memasuki Gua Hiroknya baru sekedar memasuki menuju ke Gua Hiroknya Jalannya cukup sempit hanya cukup satu orang yang Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Mas Awi Alhamdulillahirrohmanirrohim Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah SWT Oke di pagi hari ini saya akan menuju ke Gua Hirok atau Jabal Nur yang ada di kota Mekah ini Dan jarak Gua Hirok atau Jabal Nur dari tempat tinggal saya ini kurang lebih 15 kilo Atau ditempuh menggunakan mobil sekitar 15 menit Oke langsung saja saya akan meluncur ke Jabal Nur atau Gua Hirok di pagi hari ini Yang memang saya sengaja ingin kesana karena melihat bagaimana suasananya di Gua Hirok atau Jabal Nur Ketika tidak ada jamaah umrah ataupun tidak ada jamaah haji Oke saya meluncur ke dalam perjalanan menuju ke Jabal Nur atau Gua Hirok Sedikit saya akan menjelaskan tentang Jabal Nur atau Gua Hirok Gua Hirok adalah salah satu tempat dimana Rasulullah SAW menerima wahyu pertama dari Malaikat Jibril Yaitu surat Al-Alyak ayat 1-5 Dan Jabal Nur sendiri itu artinya gunung yang bercahaya karena disanalah wahyu pertama Rasulullah SAW diturunkan Bisa kita lihat di depan itu sudah Jabal Nur Tetapi Parkir mobilnya agak naik sedikit Agar tidak terlalu jauh berjalan kaki Inilah Jalur menuju ke Jabal Nur atau Gua Hirok yang ada di Kota Mekahal Mekah Romah Jadi menuju ke Tempat parkiran mobilnya itu Jalannya sempit di samping itu Bisa kita lihat Jalannya sempit di samping itu 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 Oke, saya sekarang sudah berada di lereng Jabal Nur atau Gua Hirok yang ada di Kota Mekah ini. Dan sekarang 4 jam 7 pagi saya akan menaiki Gua Hirok ini atau Jabal Nur yang ada di Kota Mekah ini. Dipergerikan nanti sekitar 1 jam sampai ke puncaknya. Dan jaraknya ini, jalan perjalanannya itu kurang lebih sekitar 600 meter. Atau ketinggiannya sekitar 300 dari permukaan laut. Itu adalah salah satu mobil yang naik. Ya Allah, ternyata berat sekali menapaki Gua Hirok ini atau Jabal Nur ini. Baru saja beberapa meter saya menapaki tangga ini. Jadi, di samping napas yang tersengal-sengal. Di kaki ini terasa sudah berat sekali. Ini baru beberapa meter dari kaki bukit, kaki Jabal Nur ini. Ini mengingatkan betapa beratnya Rasulullah SAW kala itu naik turun-naik turun ke Gua Hirok ini. Untuk bertahanut dan menerima wahyu pertama. Yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan Alhamdulillah, ini juga diberi pos. Ini salah satu pos pertama yang ada di Jabal Nur ini. Sepertinya, nanti saya menaiki Gua Hirok ini atau Jabal Nur ini lebih dari satu jam. Karena ternyata berat sekali untuk menaik ke atas ini. Alhamdulillah, sekarang di musim panas di Kota Mekah. Tetapi hari ini, Alhamdulillah, hari Jumat ini, udaranya tidak terlalu panas. Bisa dibilang ini adalah cukup sejuk. Sepanjang mata memandang di puncak gunung ataupun di sekitar sini adalah yang ada hanyalah batu kerikil dan bebatuan. Kemudian, kemiringan dari pendakian Jabal Sur ini adalah 45 derajat. Yang tentu saja pendakian ini tidak bisa langsung naik ke atas. Jadi, saya belum ada separoh ini, saya sudah istirahat dua kali untuk mengatur nafas dan mengatur tenaga. Karena yang sangat terasa adalah di kaki, sangat berat sekali. Bisa kita lihat, ini di pagi hari sekitar jam setengah delapanan. Keringat sudah, perjujuran. Masya Allah, Tabarokallah, ingin melihat napak tilas perjuangan Rasulullah SAW dalam menerima wahyu pertama surat Al-Alaq, ayat 1-5 di atas sana, di Gua Hirok Jabal Nur Mekah Al-Mukarramah ini. Masya Allah, Tabarokallah, memang benar-benar berat sekali menapaki atau menaiki Jabal Nur atau Gua Hirok yang ada di Kota Mekah ini. Jadi, beberapa menit, mungkin 10 menit atau 5 menit menapaki, harus kita berhenti beristirahat, mengatur nafas dan mengatur tenaga agar kita nanti bisa sampai ke atas sana. Masya Allah, syukran ya ahli. Ini adalah teman-teman kita, saudara kita dari Pakistan. Masya Allah, syukran. Oke, syukran. Inilah perjalanan menuju ke Jabal. Syahata, abu, syahata di Jawa. Subhanahu wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allah akbar. Saya di sini mewakili, insya Allah mewakili para jamaah haji ataupun jamaah umrah yang belum bisa ke sini untuk memperlihatkan gunung Nur ini atau gunung yang bercahaya Jabal Nur yang ada di Kota Mekah ini. Dan di atas Jabal Nur ini atau Gua Nur ini saya berdoa untuk kaum muslimin yang belum bisa menginjakkan ke Tanah Suci Mekah ini untuk berumrah atau berhaji. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah jalan menuju ke Tanah Suci ini untuk menunaikan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Asya Allah ini sudah sampai ke puncak dari Jabal Nur. yang biasanya di sini itu ada semacam tenda atau rumah yang dipakai untuk berjualan minum-minuman dan roti lain sebagainya. Akan tetapi berhubung. Hampir tiga bulan ini jamaah umrah ditutup sehingga dibongkarlah tenda di sini yang berjualan tidak ada di sini lagi. Asya Allah, Tafarkallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Seperti inilah Kota Mekah hal namukar romah. Apabila dilihat dari ketinggian Jabal Nur atau Gua Hirok tempat Rasulullah SAW menerima wahyu pertama. Dan disanalah Masjidil Haram. Mekah hal Mekah romah. Dan Gua Hirok itu sendiri menghadap, persis menghadap ke Keblat atau menghadap ke Kaabah. Dan ternyata juga Gua Hirok itu sendiri bukan berada di puncaknya. Tetapi setelah kita berada di puncak daripada Gua Hirok itu, kita harus turun lagi beberapa meter untuk menuju ke Gua Hiroknya. Dan Gua Hiroknya itu di bawah sana itu adalah Gua Hirok. Oke, saya akan turun ke Bayah untuk melihat atau mereview Gua Hirok tempat Rasulullah SAW menerima wahyu pertama. Inilah jalan menuju ke Gua Hirok, masih turun ke bawah lagi dan tepatnya disana itulah Gua Hirok berhada. Dan para Beziara harus turun kembali melalui jalan kecil ini. Yang ini harus di perlu hati-hati, kehati-hatian karena turunnya cukup menurun tangga-tangga ini. Nanti kalau kepleset ini sangat berbahaya sekali. Dan naik Jabal Nur ini tidak dianjurkan untuk orang-orang yang sudah berumur, terutama yang sudah berumur 60 tahun ke atas. Tidak dianjurkan karena pertama memang membutuhkan tenaga yang sangat kuat, fisik yang kuat. Dan kedua memang gunung ini memang jalannya cukup sedikit membahayakan untuk keselamatan para Beziara khususnya yang sudah di atas umur 60 tahun. Masya Allah, Tabarokallah. Jadi, ini ada dua jalur yang menuju ke Gua Hirok ini. Saya akan melalui jalur ini yang memang jalur ini adalah cukup sempit sekali. Seperti inilah, ini adalah jalurnya menuju ke Gua Hirok. Cukup sempit sekali dan ini hanya cukup sekitar untuk berjalan hanya cukup satu orang. Seperti ini, Masya Allah, Tabarokallah. Masya Allah, Tabarokallah. Jadi, seperti ini. Ini jalan menuju ke Gua Hirok. Allah Akbar seperti ini. Masya Allah, Tabarokallah. Seperti inilah perjalanan. Ini menuju Gua Hirok yang memang jalannya juga sangat sempit sekali. Ini belum memasuki Gua Hirok-nya. Baru sekedar memasuki, menuju ke Gua Hirok-nya. Jalannya cukup sempit. Hanya cukup satu orang yang masuk ke dalam ini. Dan ini akhir dari lubang ini untuk menuju ke Gua Hirok. Allah Akbar. Masya Allah, saya sudah berada di tempat di depannya Gua Hirok yang ada di Kuta Mekah ini. Masya Allah. Masya Allah. Ini Gua Hirok, Masbud. Gua Hirok, Hinat. Inilah Gua Hirok yang biasanya ketika musim jamaah umroh di sini itu dipenuhi jamaah. Biasanya untuk ketika siang seperti ini, biasanya juga ada beberapa jamaah yang sholat di sini. Ini adalah tempat sholat. Mungkin Masya Allah, Tabarokallah. Jadi, inilah tempat Rasulullah s.a.w. menerima wahyu pertama. Jadi, disinilah Gua Hirok tempat Rasulullah s.a.w. menerima wahyu pertama dari Malaikat Jibro, yaitu surat Al-Alaq, ayat 1-5. Dan di tempat ini saya menerimakan untuk kaum muslimin, terutama yang melihat video ini, agar dipermudah Allah s.w.t. untuk bisa menginjakkan kakibu jamaah umroh ini. Ini ada penunggunya, yaitu kucing. Secara logika, kucing di atas ini tidak ada makanan sama sekali. Tapi Masya Allah, Tabarokallah, karena ini sudah menjadi keberkahan dari kota Mekah. Salah satu keberkahan kota Mekah adalah bukan saja manusia yang mendapatkan keberkahan, tetapi makhluk seperti hewan pun mendapatkan keberkahan kota Mekah itu. Dan saya tadi memang sengaja khusus membawakan makanan untuk kucing ini. Insya Allah, saya memang khusus memberikan makanan untuk kucing yang ada di kucing ini, termasuk salah satu kucing penunggu Gua Hirok yang ada di kota Mekah ini. Maka dari itu, saya tadi khusus membawakan makanan untuk kucing ini, agar mereka memakan makanan yang mungkin jarang ditemukan oleh kucing ini. Dan mudah-mudahan nanti para perziaroh yang ada di kota Mekah ini ketika menapaki jabal mur ini, mereka membawakan makanan untuk kucing ini. Dan saya juga akan memberikan minuman untuk kucing ini. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, karena sepertinya kucing ini juga kalau dilihat dari perutnya ini juga lapar. Iyalah, foto kucing. Dan kucing ini sepertinya sangat mungkin kelaparan karena juga banyak orang yang naik ke atas ini, mereka tidak tahu ada kucing di atas ini. Dan di pagi hari ini cukup ramai sekali para perziaroh, terutama anak-anak muda dari kota Mekah ini. Kalau kita lihat yang ada di sini adalah anak-anak muda, saya tadi wawancara mereka adalah anak-anak syabab-syabab yang ada di kota Mekah ini. Apa, Ishaab? Apa hal? Apa hal? Alhamdulillah. Apa, Ishaab? Hizhaqar Hira, Hizhaqar Abu Rasulullah. Masya Allah, masya Allah. Masya Allah, Tepak Rokoloh. Saya sekarang berada di Gua Hirok bersama akhi-akhi yang ada yang mukim di Mekah ini. Sekarang berziaroh ke Gua Hirok atau Gua Hirok atau Jabal Nur yang ada di kota Mekah al-Mekah ini. Alhamdulillahirrohbilalamin. Doa untuk kaum muslimin yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan Allah SWT segera mengangkat virus Corona sehingga Masjidil Haram Mekah al-Mekah segera dibuka kembali sehingga para jamaah umroh bisa berkunjung atau berziaroh ke Mekah al-Mekah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah, Tepak Rokoloh inilah proses perjalanan kembali atau turun lagi dari Gua Hirok atau Jabal Nur yang ada di kota Mekah ini. Dan sangat berbeda sekali ketika turun dengan naiknya. Ketika turun sangat mudah sekali dan tidak membutuhkan tenaga yang ekstra, tidak capek, tidak seperti naiknya. Naiknya cukup menguras tenaga dan cukup cakep sekali. Dan ini sudah jam 9 pagi tetapi ternyata juga masih ada yang naik ke Gua Hirok atau Jabal Nur yang ada di kota Mekah ini. Oke, itulah tadi pendakian Jabal Nur yang ada di kota Mekah atau Gua Hirok di mana Rasulullah SAW menerima wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Sekian tayangan kali ini. Mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan wawasan manfaat untuk kaum muslimin dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.